Gunung Sibayak Salah satu destinasi di Sumatera Utara yang terkenal di kalangan pecinta gunung adalah Gunung Sibayak. Gunung ini berada di Kabupaten Karong. Gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi para tulis lokal maupun mancanegara. Tak hanya menyuguhkan pemandangan indah, Gunung Sibayak juga menyimpan beragam misteri dan cerita mistis. Tak sedikit para pelancong yang sering diganggu penunggu gunung, seperti cerita tentang pendaki asal Jepang yang tersesat saat mendaki dan mengaku masuk ke Kampung Gaib pada tahun 2013. Kisah ini diceritakan oleh Era, warga sekitar yang membuka warung tepat di kaki Gunung Sibayak. Kisah ini menjadi salah satu cerita seram yang cukup populer di sana. Era menceritakan pada waktu itu pendaki asal Jepang bernama Yamada Kosei tersesat diduga karena melewati batas jalur pendakian. Pendaki itu masuk ke kawasan Gunung Sibayak yang jarang dilalui pendaki maupun warga. Karena tidak kunjung turun, warga setempat akhirnya meminta bantuan tim Basarna Sumatera Utara untuk mencari keberadaan turis Jepang tersebut. Selama beberapa hari pencarian, turis Jepang tersebut ditemukan di hutan belakang Gunung Sibayak. Kondisinya sangat lemas dan mengalami dehidrasi parah. Tim Basarna Spoon langsung mengevakuasinya dan memberikan pertolongan pertama. Saat diintrogasi, turis Jepang tersebut mengatakan bahwa dirinya mencoba melewati jalur yang belum banyak dilalui orang. Sampai akhirnya dia masuk ke perkampungan warga. Namun, tidak ada satupun yang menggubrisnya. Memang salah satu penghuni gaib yang dipercaya oleh masyarakat sekitar yang menjadi penghuni Gunung Sibayak ini adalah Orang Bunian. Orang Bunian adalah mitos sejenik mahluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera. Dan berdasarkan mitos tersebut, Orang Bunian ini berbentuk menyerupai manusia dan tinggal di tempat-tempat yang sepi. Di rumah-rumah yang kosong yang telah lama ditinggalkan penghuninya dalam waktu yang lama. Turis itu bilang kalau seluruh warga di kampung itu kakinya terbalik dan bertubuh kerdil. Dia tidak tahu ada perkampungan makhluk halus, ujar era. Di dalam perkampungan tersebut, pendaki asal negeri Sakura itu masuk ke dalam pasar tradisional dengan beragam aktivitas jual-beli. Banyak makanan yang dijajakan di sana mulai dari kue, daging, minuman, dan lainnya. Karena merasa kelaparan, ia berusaha mengambil makanan dan minuman yang dijajakan pedagang. Namun anehnya, tidak ada satupun makanan yang bisa diraihnya. Para pedagang tersebut juga seakan tidak melihat keberadaannya. Menjelang malam hari, ia melihat ada pesta rakyat di perkampungan tersebut. Banyak warga yang menikmati hiburan malam hingga membakar api unggun. Meskipun terkesan aneh, turis itu tetap tidak menyadarinya. Ia terus berjalan sampai ke aliran sungai di dalam hutan. Dan di sanalah, dirinya ditemukan tim Basarnas dalam keadaan pingsan karena kelaparan dan dehidrasi. Untung saja, turis itu tidak memakan makanan dari orang bunian. Kata orang terdahulu, Jika kita makan, kemungkinan besar kita tidak akan kembali lagi. Ungkap era soal cerita mistis yang dialami turis Jepang tersebut.